Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi taju atau tema, ya. Siapakah orang yang akan hadir untuk mengobati luka hatiku, ya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menerah segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa saja sifatnya, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi, nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya PL card, ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, reading-an saya ini bersifat timeless dan juga genderless, timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya, itu juga bisa ya, guys, ya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa, ya, sedangkan genderless itu tidak melihat gender, ya, unisex, boleh pria, boleh wanita, atau boleh anak-anak, siapapun diri kalian, ya, oke. Ijinkan saya berdoa terlebih dahulu. Siapakah orang yang akan hadir untuk mengobati luka hatiku, ya? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon, ya, support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom B6C ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke, dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil, ya, untuk melakukan amal donasi, ya, meskipun dengan seadanya ataupun seikhlasnya, ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau segedar pertukaran energi, nyawar, ya, atau menciptakan karma baik, boleh, ya, hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom B6C ataupun kolom komentar yang paling atas. Atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui setiap amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah luar, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik serta doa dan harapan kalian. Lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke, disini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan. Udah saya taruh tanda, ya. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan, ya. Oke, afirmasikan kepada diri kalian, ya. Nah, kartu pertama ini ada Rose Quartz. Kedua, Aki Cempaka. Yang ketiga, Smokey, ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, viewers. Kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Ini ada batu Rose Quartz. Oke, saya taruh dulu ya, guys, ya. Oke, kita melihat disini ada kartu Heart Care. Heart Care Change, ya. Perubahan kepedulian kesehatan disini, ya. Terlihat sangat jelas siapapun orang ini. Orang ini sangat peduli, ya, terhadap kesehatan badan, ya, guys, ya. Orang ini orang yang penuh dengan perhatian. Contohnya, ya. Orang ini, kan, selalu ibaratnya suka bertanya kepada diri kalian, guys. Kamu udah makan belum? Nah, kayak gitu, ya, guys, ya. Karena dia sangat peduli terhadap kesehatan kalian tersebut. Dan kesehatan badan dia itu, ya, juga sangat dia perhatikan. Seperti kayak diet, lah. Suka nge-gym, lah. Ya, suka olahraga, lah. Atau kayak gimana, lah, ya. Nah, ciri-ciri orangnya kayak gitu, ya, guys, ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini Lebih mengarah ke arah mana, ya, guys, ya. Oke, saya tidak ambil kartu yang loncat keluar. Siapakah orang yang akan hadir Untuk mengobati luka hatiku Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Heartcare Things Heartcare Things Oke, thank you Sebentar, ya, guys. King of Cups Wah, ini orangnya kasih sayangnya. Ini gede banget, ya, perhatiannya, ya, guys, ya. Page of Cups, ya. Dia suka memberikan bantuan kepada kalian, guys. Knight of Coin Terutama dalam bantuan materi. Oh my god. Aminkan, 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 ya. Orang ini, ya, Tapi, ada sisi gelapnya, sih. Orang ini, orangnya mungkin agak terlalu posesif, ya. Karena dia kayak gimana, guys. Bilangnya, ya. Dia takut kehilangan kalian. Ngerti, kan? Page of Wands Dia selalu ingin menjaga kontek Dengan diri kalian, ya. Kontek, kan. Ibaratnya komunikasi dengan diri kalian. Tapi, nggak apa-apa. Meskipun orangnya ini agak gampang cemburuan, ya, guys, ya. Kalau saya bilang, ya. Tapi, ya, cemburunya itu kan karena dia itu sayang, kan, guys, kan. Karena dia itu perhatian. Dia itu takut kehilangan kalian. Kayak gitu, ya, guys, ya. Bahkan saya lihat, ya. Bahkan dalam segi omongan pun, Page of Wands, ya. Orang ini tutur, Suka bertutur kata yang lembut dan manis, lah, ya. Kepada kalian, ya, guys, ya. Udah itu suka memberi kalian sesuatu lagi. Kayak gitu, ya. Mungkin beberapa orang dari diri kalian, ya. Sudah capek, ya. Saya lihat, ya, sudah ibaratnya mengalami traumasi di kartu ini, ya, sebelumnya, ya. Karena disakitin terus, kan. Ujung-ujungnya, ya, Kalian pernah bucin kepada orang. Terlihat sangat jelas, ya. Karena bucinya kalian, ya. Kalian itu, kan, Bersedia memberikan apapun kepada orang-orang, guys. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalian itu hanya dimanfaatkan. Orang itu hanya menghadirkan energi toxic di dalam kehidupan kalian. Hanya ingin memorotin diri kalian, guys. Kayak gitu, ya. Dengan cara minta ini, minta itu, kan. Oke. Ibaratnya, Intinya, ya, Kalian ini pernah dimorotin dalam Masalah segi keuangan Dilukain perasaan hati kalian tersebut Dikianatin, ya. Dengan cara toxic, ya. Dengan cara, kayak, ya, Property kalian itu diambil, kek. Atau kayak gimana, Sementara kalian udah dibuat sampai bucin, kan. Orang tersebut minta ini, minta itu Kepada diri kalian, kan. Dan kalian itu kasih kepada mereka, guys. Kayak gitu, ya. Dan saat ini, ya, Mungkin kalian itu, kan, Sudah beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang pertama, Ini kayaknya dalam kondisi trauma, ya, guys, ya. Udah dalam kondisi trauma, Kalian itu juga dalam kondisi emosi juga. Hampir, sudah hampir tidak percaya lagi Dengan apa yang namanya cinta, guys. Kayak gitu, ya, guys, ya. Oke. Tapi, nah, Kehadiran orang yang satu ini, Ini ibaratnya kayak menghapus, ya. Saya lihat, ya. Menghapus kayak, ya, Bad image kalian, ya. Penglihatan atau citra buruk kalian tersebut. Akan yang namanya cinta, ya, guys, ya. Citra buruk dari cinta tersebut di mata kalian, ya, guys, ya. Oke. Karena dia bisa membuktikan, Bukan hanya melalui tutur kata aja, saya lihat. Tapi melalui perbuatan dia, Melalui apa yang dia berikan kepada diri kalian, ya. Misalnya, ya. Kalian ini mau pergi ke pasar, ya, contohnya, ya. Atau mau pergi ke mal. Padahal kalian itu pengennya perginya sendirian aja, kan. Guys, kan. Dia tidak akan mengizinkan kalian itu pergi sendirian. Saya lihat. The devil, ya. Sini, biar saya yang temani kamu aja. Nah, kayak gitu. Mau kemana kamu, ya. Kamu mesti minta izin dulu kepada diri saya. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Mesti saya temani kamu. Nanti kalau terjadi sesuatu kepada kamu, Kayak gimana? Kalau kamu dijambret, kayak dirampok, kayak, Atau dicabulin oleh orang, kayak, Dipegang-pegang otak orang, kayak, Digrepe-grepe oleh orang, kayak gimana. Nah, dia itu kayak gitu. Maksudnya di sini, ya, posesifnya, Itu kan dominannya itu, ya. Memiliki alasan, guys. Dia punya alasan. Demi keselamatan kalian, makanya heart catching, ya. Keselamatan fisik kalian itu sangat dia jaga di sini, ya, guys, ya. Keselamatan tubuh dan raga kalian, ya, Sangat dia perhatikan, ya. Bahkan sampai kesehatan kalian, dia perhatikan juga. Bahkan saya melihat, ya, Kita merasakan orang ini suka memberikan suplemen atau multivitamin, loh, ya, Kepada diri kalian, ya. Dan menyuruh kalian konsumsi vitamin tersebut Untuk menjaga kesehatan badan kalian. Padahal kalian itu nggak minta kepada diri dia, guys. Ini ada beberapa orang yang bisa datang ke dalam kehidupan kalian, ya. Muda, sedang, dan berusia agak tua, ya, guys, ya. Oke? Yang berusia tua mungkin empat puluhan tahun. Yang berusia sedang tiga puluhan tahun. Yang berusia muda mungkin dua puluhan tahun. Ini juga bisa. Ada tiga orang, ya, guys, ya. Yang sekaligus akan datang ciri-cirinya, model-modelnya ini bucin banget kepada diri kalian. Orangnya ini romantis, tuh, guys, tuh, ya. Sangat romantis banget, guys. Saya lihat, ya, potensi kalian kenalan dengan orang yang satu ini mungkin aja di sosial media, ya, guys, ya. Media komunikasi, ya, di sini, ya, guys, ya. Sementara yang lainnya, ya, potensi kalian bertemu dengan orang tersebut ini mungkin melalui kayak gimana, lah, ya, tempat kerja kalian, ya, guys, ya. Tempat kalian mencari nafkah, gitu, kan. Kalian tiba-tiba kenal dengan si orang tersebut. Nah, oke. Dan kapan kalian bertemu dengan orang yang satu ini? Kayaknya ini... Dalam hitungan bulanan, sih, kalau saya lihat, ya, mingguan juga bisa. Satu minggu lagi itu paling cepat, ya, guys, ya. Kemudian ada empat bulan lagi, oke. Ada empat bulan lagi, mulai dari detik ini, ya, guys, ya. Mulai dari sejak kalian menemukan video saya ini dan menontonnya, ya. Tapi jangan patokkan kepada waktu, ya, guys, ya. Waktu itu bisa berjalan cepat atau lambat, guys. Semuanya tergantung dari manifestasi dari diri kita. Apakah kita ini ada melakukan sesuatu untuk membuat waktu ini lebih cepat atau hanya duduk ongkang-ongkang kaki menunggu aja, kan, guys, kan. Oke. Jadi, enter koneksi. Saya lihat ada Jodiak Scorpio, Cancer Scorpio, Pisces. Wah, ini elemen air ini kencang, ya, guys, ya. Oke. Pantesan orang ini bucing banget kepada diri kalian, guys. Udah itu, ini ada Katu Jodiak Virgo, Capricorn, dan ada Aries Leo Sagittarius. Oke. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card numbers. One. What should we do it? We must do it. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait Katu Her Care? Change. Thank you. Oke. Yang pastinya ini udah pasti orang baru, sih. Saya lihat, ya, di sini, ya. Orangnya ini, ya, punya tanggung jawab responsibility yang begitu besar banget. Your desire is within reach, ya. Apapun yang menjadi impian dan keinginan kalian, sudah dalam tahap proses jangkauan. Ibaratnya orang ini sudah dalam keadaan OTW datang ke dalam kehidupan kalian, guys. Sudah dalam perjalanan, guys. Oke. Have faith. Kalian disuruh yakin dan percaya dan afirmasikan ke dalam doa, ya, as everything is working out in your favor. Segala sesuatu itu akan terjadi seperti apapun yang kalian inginkan, ya. Oke. Kalian disuruh sabar dulu, tenang, ya. Orang ini sudah OTW, ya. Datang ke dalam kehidupan kalian, guys. Tenang dulu, ya. Jangan terburu-buru, cepat-cepat, atau gerasa gerusuk. Ingat, orang yang terburu-buru, hasilnya itu nggak baik, guys. Hasilnya itu pasti bakal mengecewakan ujung-ujungnya. Kayak gitu. Sabar dulu, ya. Dan tetap yakin, tetap kayak gimana lah, ya. Kalian disuruh tetap banyak berdoa kepada Tuhan, ya, guys, ya. Oke. Berdoa kepada Tuhan, kan. Your desire is within reach, ya. Tuhan sudah mengirimkan orang ini, kan. Orang ini sudah dalam perjalanan, datang ke dalam kehidupan kalian. Kalian disuruh tetap lah lakukan aktivitas kalian tersebut, ya. Jangan berdiam diri aja. Tetap banyak keluar rumah, ya, guys, ya. Jangan duduk diam di rumah aja, ya, guys, ya. Tetap banyak berdoa, membuka diri kalian, ya. Oke. Tetap bersosialisasi, lah. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, nama saudara, sepupu, orang tua, keluarga, atau nama pekerjaan dia, atau, ya, nama kalian sendiri yang ketarik, plat mobil, plat motor, dia juga bisa. Saya lihat, ya. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia, guys, kayak gitu, ya. Oke. Saya tarik 10 inisial, ya. Ini udah ada 6, 7, 8, 9, 10, Cihui, oke. T, P, Z, U, M, N, Z, O, I, P. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Kalau misalnya kalian merasa, ya, video reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon, ya, guys, ya, apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Supaya ke depannya, saya makin bersemangat untuk menyajikan video reading-an untuk membantu diri kalian, guys. Mungkin aja, ya, setelah kalian klik tombol thanks, ya, oke, segala sesuatu yang menjadi reading-an ini menjadi lebih resonate, guys. Tiba-tiba, ya, orang ini jadi makin cepat datangnya ke dalam kehidupan kalian bisa jadi kayak gitu, guys. Oke, tampak, tampak mahar. Nah, oke, takutnya reading-an ini nggak bakalan bisa terjadi, kan, pula, ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian, ya, guys, ya. Oke, berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya, langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu, ya, guys, ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Kita di sini melihat ada kartu finance. Oh my God, ya. Ini bisa memiliki dua arti, ya, guys, ya. Arti yang pertama, ya, orang ini memiliki finansial yang mapan banget. Siapapun orang yang satu ini, mungkin dia itu bos-bos, kayak, atau, ya, seseorang yang, ya, mapan di dalam masalah keuangan, lah. Inti-intinya kayak gitu, lah, ya, guys, ya. Aminkan, ya. Atau bisa jadi sebaliknya, orang yang datang ini, ya, sedang memiliki masalah keuangan. Bisa jadi kayak gitu, ya, guys, ya. Karena reading-an kan bisa vice versa kebolak-balik, guys. Ngerti, kan? Ngerti, ya. Ngerti, ngerti, ya. Oke. Dan untuk melihat, ya, di sini, ya. Kita menarik kartu tarotnya, lihat penjelasannya. Itu lebih mengarah ke arah mana, guys. Oke. Dear heavenly God, please explain to us, for viewers, to get to subscribe. Number Two. Siapakah orang yang akan hadir untuk mengobati luka hatiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu finance. Thank you. Oke. Thank you. The Tower Moment. Ten of Wands. The Devil. Oke. Kemudian ada kartu Six of Coins. Ya, memang orang ini tajer, guys. Orang ini yang datang memberikan bantuan dalam masalah keuangan kepada diri kalian. Ada kartu The Hero Fund. Ada kemungkinan kalian bisa menikah dengan orang yang satu ini, loh, ya, guys, ya. Tapi, satu sisi, ya. Orang ini memiliki latar belakang, ya. Mungkin religius, agama yang berbeda dengan diri kalian, ya. Oke. Religius yang berbeda, kan. Atau suku, budaya yang berbeda. Atau bisa jadi, ya, cara pandang kalian dengan cara pandang orang yang satu ini berbeda, bertolak belakang, ya. Prinsip yang berbeda, gitu, ya, guys, ya. Saya lihat di sini beberapa orang dari diri kalian itu udah capek, ya, dengan yang namanya cinta, ya, guys, ya. Hati kalian itu udah capek, dilukain terus. Bahkan kerap kali kalian ini di ghosting, ya. Saya lihat, ya, di kartu ini, ya, guys, ya. Kronologisnya di sini, kan. Sampai di sini, ya. Kalian itu, dalam luka hati kalian, kalian itu udah merasa lelah untuk mencintai siapapun. Untuk buka hati kepada siapapun, ya. Ibaratnya, kayak gimana, lah, ya, cinta itu udah kayak semacam bullshit, ya, di mata kalian tersebut, ya. Impossible, kayak gitu, lah, ya. Bahkan terlihat sangat jelas beberapa orang dari diri kalian sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta. Bahkan ada yang kayak udah dendam banget, loh, ya. Saya lihat, ya, di sini, ya. Udah dendam banget, karena udah terlalu sakit hati kalian ini, kan, guys, kan. Saya lihat di kartu ini, ya. Oke. Apalagi, ya, sekarang, setiap kali, ya, orang yang kalian temukan, ya, selalu memorotin duit kalian, saya lihat. Dan ini, kalian yang memiliki kartu kelompok yang kedua ini memiliki masalah dengan keuangan, ya, guys, ya. Dan masalah keuangan kalian ini ada kaitannya dengan masalah cinta. Kenapa saya bilang kayak gitu, ya? Setiap kali bertemu dengan orang, kalian itu dimorotin, diminta-minta sama orang tersebut, sampai habis duit kalian ini, kan, guys, kan. Oke. Bahkan, ibaratnya, kayaknya, ya, kalian ini dibuat miskin oleh orang, ya, guys, ya. Dari memiliki duit, kan, dibuat sampai jatuh miskin, sampai berada di titik terendah akibat, ya, Orang yang ingin memanfaatkan keuangan kalian tersebut dengan dali cinta, guys, kayak gitu, ya. Dan sekarang, ya, saya lihat, begitu kalian udah lelah, udah capek, ya, dan sakit hati, kan, terhadap yang namanya cinta, kan, di-ghosting terus, dimanfaatkan terus, kalau misalnya duit kalian itu udah habis, kan, orang itu main ghosting kepada diri kalian, ya, orang ini tiba-tiba hadir, datang ke dalam kehidupan kalian. Saya lihat orang ini akan datang untuk menolong diri kalian, loh, ya, guys, ya, terutama dalam masalah keuangan, ya, oke. Dia akan bersedia membantu diri kalian, dan, ibaratnya, ya, apapun yang kalian minta, akan dia kasih, guys. Terutama dalam masalah materi, akan dia berikan terus. Dan kehadiran orang yang satu ini, ya, sangat mendadak banget. Mendadak, sangat mendadak banget, kalau saya boleh bilang, ya, oke. Dan di luar dugaan kalian, kalian juga tidak akan menyangka kalau kalian ini bertemu dengan orang kayak gitu. Karena di sini ada shocking moment, guys. Ya, tower moment di sini, kan, terkejut, ya, guys, ya. Begitu kalian bertemu dengan orang yang satu ini, mungkin orang ini di luar ekspektasi kalian, atau tidak pernah kalian harapkan sebelumnya, ya. Tapi perlu saya ingatkan kepada diri kalian, guys, hati-hati. Jadi, jangan kalian manfaatkan keuangan orang tersebut. Jangan, ya, guys, ya. Jangan menambah dosa. Jangan menambah karma. Karena setiap perbuatan kita, pasti akan dicatat oleh Tuhan. Dan suatu hari nanti, ya, kita mesti membayar perbuatan kita ini. Karena six of coins, ya. Saya lihat di sini ada kartu the devil. Mungkin karena beberapa orang sudah terlalu marah dan tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta, ya. Kalian jadi kayak, ya, main-main api, gitu, lah, ya. Main-main materi dengan orang, gitu, kan, guys, kan. Tapi hati-hati, kalau misalnya kalian melakukan hal kayak gitu, ujung-ujungnya akan ada kehancuran di dalam kehidupan kalian, guys. Berupa karma yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Jadi, ibaratnya kartu ini juga mengingatkan kalian, jangan mempermainkan seseorang, ya, guys, ya. Biarkan diri kita ini dipermainkan oleh orang, tapi yang penting kita ini jangan mempermainkan orang, kayak gitu, ya. Oke. Siapapun orang yang satu ini, ya, saya lihat orang yang ini, kan. Ini ada usia 30-an tahun hingga 40-an tahun, ya, guys, ya. Saya lihat, ya, di kartu ini, ya. Orang ini adalah seorang pekerja keras. Dan siapapun orang ini, dia itu adalah tulang punggung dari keluarga dia, guys. Ngerti, kan? Dia tulang punggung dari keluarga dia, pantesan dia itu orang yang sukses, ya. Oke. Dan... Mungkin orang ini berbeda latar belakang, ya, dengan diri kalian, ya. Maksudnya berbeda suku, berbeda budaya, atau berbeda orang yang berbeda pola, prinsip, dan... Kayak gimana, lah, ya, berbeda cara pandang dengan diri kalian, ya. Kalian merasa ini benar, dia merasa itu salah, ya. Begitu pula dengan sebaliknya, kayak gitu, ya, guys, ya. Kayaknya banyak sekali bertolak belakang dengan diri kalian. Tapi, siapapun orang yang satu ini, dia mampu melakukan sesuatu untuk mengembalikan kepercayaan kalian terhadap yang namanya cinta, ya, guys, ya. Oke, kalau tidak semua orang yang datang mendekati diri kalian hanya ingin meminta-minta duit kalian aja, kayak gitu. Masih ada orang yang datang ke dalam kehidupan kalian untuk memberikan sesuatu dalam bentuk materi di dalam kehidupan kalian. Kayak gitulah, ya, contoh-contohnya, ya, guys, ya. Dan... Saya lihat di sini, ya, potensi kalian bertemu dengan orang yang satu ini ada dua tempat, ya, guys, ya. Dua tempat, yakni, ya, satu di tempat kerja, Yang satu lagi di rumah ibadah, guys, rumah ibadah. Mungkin kalian sedang melakukan ibadah, kek, ya, kebaktian, kek, di pihara, kek, atau di gereja, kek, atau kalian sedang melakukan sholat di musholat. Nah, ini udah tanda-tanda, ya, kalian disuruh, ya. Kalau mau sholat itu, kan, pergi ke masjid, kek, pergi ke musholat, kek, supaya cepat kalian bertemu dengan orang yang satu ini, guys. Kayak gitu, ya, guys, ya. Oke, dan di sini memang mendadak banget kalian ketemu dengan orang yang satu ini. Dan mungkin pertama kali kalian bertemu dengan diri dia, tidak ada perasaan suka kalian kepada diri dia, guys. Oke, karena kalian masih dalam keadaan trauma, capek, lelah, berbicara soal masalah cinta, ya, guys, ya. Tapi orang ini, ya, belum apa-apa aja, kan, langsung udah datang, mepetin kalian, ya, pepetin kalian tersebut, kan, pelaktir kalian makan, kan, kasih kalian duit, kasih kalian baju. Nah, kayak gitu, ya, contoh-contohnya, ya, berapapun uang yang kamu butuhkan, bilang aja, ya. Nah, orang ini tiba-tiba membantu kalian, sehingga membuat kalian ini, kan, makin curiga, ini orang maunya apa, kan, guys, kan. Kok tiba-tiba segitu baiknya dia kepada diri saya? Saya nggak percaya ada orang yang begitu baik, ya, deh. Pasti ada udang di balik bakwan, gitu, kan, guys, kan, oke. Nah, kayak gitu, ya, contoh-contohnya, tapi kalau dilihat, sih, orang ini baik, sih, ya, kepada kalian, ya, profesi kerja orang tersebut bisa jadi dia itu seorang pengusaha satu, ya, oke. Pengusaha yang buka, ya, pabrik sendiri, kek, ya, yang buka bisnis sendiri, kek, udah itu, profesi orang yang satu ini bisa jadi seorang imam atau ustad, ya, yang memberikan ceramah di tempat ibadah. Kalau orang kayak gini, ya, sempat kalian permainkan, ya, wah, ini dosa banget, guys. Hanya kalian mau rotin, ya, karma besar telah menunggu kalian. Jangan sampai kalian permainkan orang yang satu ini, ya, guys, ya, oke. Dan saya lihat kapan kalian bertemunya, ya, guys, ya. Ini ada hitungan mingguan, ya, mungkin 10 minggu lagi atau 2 bulan lagi, lah, ya, guys, ya. Tapi jangan dilihat dari masalah waktu, guys. Kartu tarot bukan untuk membaca waktu. Kartu tarot itu hanya membaca situasi, guys. Karena waktu itu bisa berjalan cepat atau bisa berjalan lambat. Semua itu tergantung dari manifestasi kita, apa yang kita lakukan. Apakah kita ini ada melakukan sesuatu supaya cepat ketemu dengan orang yang satu ini atau kita ini hanya duduk menunggu aja sambil ongkang-ongkang kaki tunggu orang ini datang. Nah, itu kan beda cerita, kan? Jadi lambat, loh, kenapa masih belum datang? Loh, situ itu ada keluar rumah? Enggak. Ada membuka diri kepada orang, kenalan dengan orang-orang enggak? Jawabannya enggak. Eo Pantos yang kayak gimana datangnya, kan? Oke. Saya hanya di rumah aja. Ya, kayak gimana datangnya orang yang satu ini, guys. Oke. Heaven and God and Universe. Jodiac Enterkonex sih saya hampir lupa, ya, guys. Ini ada Aries, Scorpio, ada Sagittarius, Capricorn, ada Jodiac, Taurus. Ada Jodiac Taurus lagi. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pay and choose card number. What should we do what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu finance? Thank you, ya. Travel. Nah, kan? Kalian udah disuruh untuk jalan-jalan keluar, guys. Barusan saya bilang jalan-jalan. Ini nyambung banget, ya, merinding, ya, guys, ya. Merinding bulu-buluku. Nah, kayak gitu, kan? An upcoming trip to be life-changing in positive way, ya. Kalian disuruh melakukan perjalanan, lah, ya. Banyak-banyak keluar rumah, lah, ya. Jangan ngendap di rumah terus, ya, guys, ya. Karena apapun perjalanan yang kalian lakukan, seperti pergi ke mall, kayak pergi ke warung, kayak sering-sering keluar rumah, kayak apa lagi, ya. Pergi ke puncak, kayak rekreasi, kayak itu juga bisa, ya. Membawa perubahan positif, ya, guys, ya. Ke arah yang positif di dalam pola pikiran kalian juga. Dan lebih bisa mempercepat kalian bertemu dengan orang yang satu ini juga. Yang pastinya, kalian itu jangan berada di rumah terus, ya, guys, ya. Oke. Banyak-banyak keluar rumah, kayak, ya, atau sore hari, kan. Kalian itu jogging, kayak jalan-jalan lari-lari di kompleks, gitu, kan. Nah, itu kah udah keluar rumah juga, kan, guys, kan? Bisa jadi mempercepat kalian bertemu dengan orang yang satu ini, guys. Oke. Sekarang kita melihat, ya, inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Nama alamat tempat tinggal. Nama saudara sepupu orang tua. Nama, atau nama kalian sendiri yang ketarik. Klab mobil, klab motor dia, ya, guys, ya. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke, kita tarik sepuluh kartu, ya. Sepuluh kartu. Mesti yakin, ya, guys, ya, kalian ini, ya. Kalau tidak yakin, kayak gimana datangnya. Ingat law of attraction, ya. Kita tarik-menarik saat kita merasa tidak yakin. Maka ketidak yakinan itu datang kepada diri kalian. Ngetek, ya. Oke. Tas sepuluh, ya. S-E-M-D-A-O-U-T-Z-N Oke, inilah inisial nama yang ketarik, ya, untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon, ya, apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, ya, guys, ya. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk menyajikan readingan-readingan untuk membantu diri kalian, ya. Oke. Dan mungkin aja setelah kalian klik tombol thanks, ya, readingan ini jadi makin resonate dan lebih cepat kejadiannya kepada diri kalian, guys. Kayak gitu, ya. Karena biasanya, ya, di saat kita ada mahar atau keluar duit sedikit, kan, guys, kan, barusan apapun yang kita afirmasikan itu lebih cepat terjadi kepada diri kita. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau, ya, nggak ada keluar duit, ya, barangkali jadi makin lambat kayak kejadiannya, atau bisa jadi nggak bakalan kejadian pula, kan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, guys, ya, kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, eh, kedua ini, ya, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya, guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita dilihat di sini ada kartu family change, ya, perubahan struktur keluarga. Oke, terlihat sangat jelas di sini, ya, siapapun orang yang satu ini, ya, orang ini datang dari silsilah keluarga yang mungkin aja, ya, guys, ya. Agak kayak gimana, lah, ya, keluarga yang agak dikit terpandang, kek, atau kayak gimana, lah, ya, di sini, ya. Atau bisa jadi orang ini, ya, datangnya ini, kan, kayak gimana, lah, ya, dari kayak gimana, datangnya dari dikenalin oleh keluarga kalian, guys, kayak semacam dijodohkan, ya, guys, ya. Kalian dengan orang yang satu ini, ya. Oke, ngerti, ya. Family change di sini juga, kan. Mungkin orang ini, kan, pernah memiliki masalah di dalam keluarga dia. Ngerti, kan, guys, kan? Oke. Family change. Atau bisa jadi ada silsilah keluarga yang bermain di sini, ya, guys, ya. Datangnya dari keluarga baik-baik, deh. Yang pastinya, ya. Sebentar, kita melihat kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana, ya, guys, ya. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers, Piansus card number 3. Siapakah orang yang akan hadir untuk mengobati luka hatiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu family change. Thank you. Oke. Thank you, thank you. Three of coins. Nah, kan, ini ada kaitannya dengan campur tangan keluarga, guys. Saat kalian bertemu dengan orang yang satu ini, ya. Seven of swords. Berbicara soal masalah planning, ya, guys, ya. Queen of cups, ya. Orangnya pemalu banget, ya, guys, ya. Wheel of fortune, ya. Orangnya ini agak sedikit pasif, guys. Orangnya ini agak sedikit tertutup, ya, guys, ya. Dan kayaknya suka pakai topeng gitu, kan, guys, kan. Ya, mungkin topengnya itu berlapis-lapis, kan. Topeng pertama itu topeng kaleng. Udah dibuka, di dalamnya ada topeng karet, gitu, kan, guys, kan. Topeng karet dibuka, ya. Eh, rupanya ada topeng monyet, kayak gitu. Oke. Sorry, ya, guys. Hanya bercanda, ya. Ada page of cups, ya. Orang ini suka, lebih cenderung suka denial, ya, guys, ya. Denial, ya. Maksudnya di sini, ya. Hati dia cinta, tapi mulut dia mengatakan tidak, tidak, tidak gitu, ya, guys, ya. Karena apa, ya, dia itu pemalu, guys. Dia itu suka kepada diri kalian, tapi di mulutnya, ya, saya... Pasti dia suka mengatakan, saya hanya menganggapmu sebagai teman. Nah, kayak gitu, guys. Kayak gitu, ya. Oke. Karena dia itu... Mau dibilang gengsi, dia... Dia bukan gengsi, guys. Dia itu hanya jaim. Kenapa dia jaim, ya? Dia itu orangnya pemalu banget, sensitif banget. Hati-hati untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Maksudnya hati-hati, ya. Jangan kalian ajak bercanda orang yang satu ini. Ada kemungkinan orang ini tidak bisa kalian ajak bercanda, karena setiap candaan kalian akan dibawa baper oleh orang yang satu ini. Ya, guys, ya. Oke. Pembawaannya itu serius banget, saya lihat, ya, di sini, ya. Dan siapapun orang yang satu ini, ya, potensi kalian bertemunya, ya, Oke, ada dua, ya, guys, ya. Dua. Satu, kalian bertemunya di tempat kerja kalian. Kedua, Kalian ini dikenalin oleh keluarga kalian sendiri. Pantesan ada kartu family change, ya. Tree of coin, kan. Ada campur tangan mediator, ya, yang memperkenalkan kalian dengan si orang tersebut. Kayak gitu, ya. Mediator ini, kan, ya, datangnya tree of coin, datangnya dari, bukan, dari sirkel pertemanan kalian. Kecuali tree of cups, itu barusan sirkel pertemanan kalian. Tapi tree of coin, ya, itu adalah sirkel pekerjaan atau sirkel keluarga kalian sendiri, saya lihat, yang memperkenalkan kalian dengan orang yang satu ini. Dan awal mula, kalian bertemu dengan orang yang satu ini, ya, orangnya itu, kan, berkesan kayak cupu banget, ya, guys, ya. Cupu gitu, kan, guys, kan. Malu-malu gitu, kan. Kayak menciut-menciut gitu, kan. Cengar-cengir gitu, kan, orangnya tersebut, ya. Karena dia itu orangnya pemalu banget, guys. Tampak banget ini orangnya, ya. Mungkin tidak pernah menjalin hubungan cinta, ya, guys, ya. Oke? Atau udah lama tidak pernah menjalin hubungan cinta-cintaan dengan orang, kayak gitu, ya. Jadi, ibaratnya, dia itu menjadi orang yang agak sedikit pasif. Jadi, orang yang agak sedikit kayak terkesan naif, gitu, lah, ya, guys, ya. Tapi naifnya itu, ya, lebih cenderung kayak pakai topeng. Dia itu mau, tapi mulutnya itu mengatakan tidak, kayak gitu, ya, guys, ya. Tapi saya lihat, orang ini memiliki perasaan hati yang tulus, loh, ya. Kepada kalian, memang sisi buruknya, orang ini, kan. Tidak bisa kalian ajak bercanda, karena dia itu bakalan, ya, kayak gimana, lah, ya. Bakalan kayak bawa serius atau bawa baperan. Meskipun kalian bercanda, dia pasti akan tersinggung kepada diri kalian, guys. Kayak gitu, ya, guys, ya. Tapi saya lihat, kan, ini seiring berjalannya waktu, ya, lama-kelamaan, orang ini tidak bisa mendenial, ya, tidak bakalan bisa kayak menyangkal perasaan dia sendiri, dan mau tidak mau, dia terpaksa buka mulut, buka suara, I love you. Saya punya perasaan kepada diri kamu, kayak gitu, lah, ya. Menawarkan cinta kepada diri kamu, kan. Awal mulanya, dia masih kayak melawan rasa malunya tersebut dengan cara seven-off suit, ya, pakai topeng, gitu, kan, guys, kan. Malu-malu, gitu, kan. Malu-malu meyong, gitu, kan. MMM, gitu, kan. 3M. Bukan MMK lagi, kan. Malu-malu kucing, ya. Tapi 3M langsung, ya, malu-malu meyong, gitu, kan. Oke, ya. Tapi saya lihat di sini, ya, orang ini sangat tepat sekali, ya, kalau misalnya kalian ajak dia melakukan bisnis, ya, atau tipe-tipe orang kayak gini, ya, sangat cocok sekali kalau misalnya arah pembicaraan kalian dengan diri dia lebih mengarah ke arah pekerjaan karir atau cari uang. Wah, dia itu sangat nyambung banget dengan diri kalian. Dia bisa menjadi partner kerja yang sangat fit banget, ya, sangat satu frekuensi atau sangat satu vibrasi banget untuk membantu diri kalian, guys, kayak gitu, ya. Membawa keberuntungan untuk diri kalian. Saya lihat ini tipe-tipe orangnya ini setia banget. Meskipun dalam masalah cinta, dia itu agak sedikit kaku, ya, guys, ya. Agak kaku. Malu-malu, ya. Malu-malu meyong gitu, kan, guys, kan. Oke, dan terkesan pasif gitu, kan. Tapi tenang aja, sih, karena saya lihat, dari sejak kalian bertemu dengan orang yang satu ini, ya, waktu yang paling cepat, ya, sampai dia itu tidak bisa mendenial perasaan dia, ya, ini ada satu hingga dua bulan, guys. Kalau dia tahan-tahankan terus perasaan dia, kan, tidak mau mengakui perasaan dia kepada diri kalian, mungkin waktu yang paling cepat, ya, itu hanya bertahan satu hingga tiga bulan, ya. Satu hingga tiga bulan. Udah lewat tiga bulan, dia tidak tahan lagi dengan perasaannya, ya. Langsung, ya, dia menyatakan perasaan cinta kepada diri kalian, guys. Kayak gitu, ya. Oke. Ini orangnya masih muda, loh. Saya lihat, ya. Orangnya masih muda, orangnya ini bertanggung jawab. Workaholic lagi, loh, ya, orangnya tersebut, ya. Workaholic, potensi usianya dua puluhan hingga tiga puluhan tahun, saya lihat, ya. Oke. Tapi waktu yang paling lama, ini bisa makan hingga waktu tiga tahun. Oke. Tergantung kayak gimana kalian memanifestasikan atau kalian men-trigger orang yang satu ini supaya lebih cepat-cepat mengutarakan perasaan cinta kepada diri kalian, guys. Ya. Namanya waktu, kan. Kartu Tarot bukan untuk membaca masalah waktu, kan, guys, kan. Tapi untuk membaca masalah situasi dan kondisi. Waktu itu bisa berjalan cepat atau lambat. Tergantung dari diri kita ini ada manifestasi, ada melakukan sesuatu untuk men-trigger seseorang supaya lebih cepat kejadian kepada diri kita atau enggak. Kayak gitu, ya, guys, ya. Tapi kalau kita ini hanya duduk, ongkang-ongkang kaki, hanya menunggu dan berdoa aja, kan. Percayalah, guys. Semakin lama kita mengulur waktu, semakin lama orang yang kita bahas di sini, ya, enggak bakalan datang-datang kepada diri kita, guys. Kalau kita hanya berdiam diri aja, ya, guys, ya. Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita jadi kayak gitu. Karena itu ciri-ciri seorang manusia yang pemalas atau manusia yang egonya begitu tinggi. Nah, kayak gitu. Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita mendapatkan pasangan. Kalau kita kerjanya hanya nunggu dan mengharapkan doa aja, kan. Tapi usaha itu tidak ada sama sekali, ya. Enggak bakalan dikasih oleh Tuhan juga. Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita mendapatkannya. Karena Tuhan juga tidak menginginkan, ya, makhluk ciptaan dia menjadi manusia yang pemalas atau manusia yang sombong. Egonya tinggi. Nah, kayak gitu. Tapi ada kemungkinan, ya, saya lihat ini kalau kalian mau nge-trick dia, ya, ibaratnya mau kayak strategiin, ya, orang yang satu ini, kan, kayak semacam trigger gitu, kan, guys, kan. Ya, itu tergantung dari cara kalian, kan. Karena masalah, ya, situasi yang kalian hadapi ini kan berbeda-beda, kan. Namanya general reading, ya. Jadi cara trigger kalian itu kan pasti berbeda-beda juga, ya, guys, ya. Untuk men-trigger orang ini, kan, lebih cepat menyatakan perasaan cintanya kepada diri kalian, ya. Oke. Jadi saya tidak akan membicarakan cara men-trigger, ya, disini, ya, guys, ya. Masalah udah berbeda, kan, tiap-tiap orang, kan. Jadi itu pintar-pintaran kalian, ya, guys, ya. Yang pastinya disini ciri-ciri orangnya udah dikasih tahu, ya. Ada bisa jadi, ya, orang ini memiliki satu potensi, ya, satu pekerjaan dengan diri-ciri kalian, ya, guys, ya. Satu bidang pekerjaan dengan diri kalian, oke, atau satu perahu, lah, ya, di dalam menjalankan, ya, karir, ya. Sama seperti kalian, karirnya tersebut cuma beda perusahaan atau beda apa, gitu, kan, guys, kan. Tapi yang pastinya, kalian ini bakalan nyambung banget kalau diajak untuk kerjasama, guys, kayak gitu, ya. Karena beberapa orang dari diri kalian juga, kan, kronologisnya, ya, kalian itu mungkin udah kayak gimana luka hati kalian itu, kan. Kayaknya, ya, kalian itu udah pasrah, guys. Saya lihat, ya, disini, ya. Pasrah dengan yang namanya cinta, kan, guys, kan. Karena setiap kali bertemu dengan orang, orang itu selalu sneaky, tricky, gitu, kan, guys, kan. Oke. Atau orang itu selalu memberi kalian harapan palsu ujung-ujungnya, ya. Orang itu menghadirkan third party, gitu, aja, kan. Kalian udah capek dilukain dengan cara kayak gitu. Nah, saat-saat kayak gitu pula, ya, kalian sudah tidak mencari orang ini datang kepada diri kalian. Entah dikenalin oleh teman pekerja kalian, kayak atau kayak dikenalin oleh keluarga kalian, guys. Meskipun kalian tidak berharap banyak lagi kepada orang yang satu ini, kan, guys, kan. Tapi, ujung-ujungnya, perasaan hati kalian ini tumbuh juga kepada orang yang satu ini. Saya lihat, ya. Oke, dan orang ini juga kayaknya sama juga, sih. Dia mengalami hal yang sama seperti diri kalian. Sama-sama jadi malu, kan, guys, kan. Sama-sama jadi kayak gimana, lah, ya. Pasif, gitu, lah, ya. Inti-intinya di sini, ya. Karena sama-sama udah pasrah dengan yang namanya cinta, guys. Nggak mau berharap lagi, kan. Oke. Tapi, saya lihat antara kalian dengan orang yang satu ini ada kemungkinan untuk bisa jadian, lah, ya. Saya lihat, ya. Tergantung waktu yang berjalan aja, ya. Waktu itu cepat atau tidak. Yang penting kalian ini kenalan dulu, kayak gitu, ya. Dengan orang yang satu ini, ya. Menjalani usaha bersama-sama terlebih dahulu, kan. Oke. Heaven and God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us, who can choose card number. Three. What should we do what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu family change? Thank you. Oke, kita melihat saran-pesan untuk diri kalian. Your wish is granted. Oh my God, keren banget, ya. Apapun yang menjadi doa dan harapan kalian akan terkabulkan, ya. Telah terkabulkan. What you have asked for is coming through. Apapun yang kalian minta kepada Tuhan, inilah yang Tuhan berikan kepada diri kalian, guys. Sebenarnya pertemuan kalian dengan orang yang satu ini adalah hasil dari doa kalian, ya, guys, ya. Hasil dari doa kalian, ya. Kalian disuruh untuk, ya, banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan, ya, guys, ya. Jangan banyak kayak ngeluh, kek. Jangan banyak kayak komplain ini, itu, kek, kan. Banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan aja. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena memang orang ini didatangkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kalian, guys. Ini adalah hasil dari doa dan harapan kalian. Dan kalian disuruh tetap, ya, menjaga iman kalian dan tetap terbanyak berdoa kepada Tuhan. Kayak gitu, ya, guys, ya. Jangan pernah berhenti berdoa, ya, guys, ya. Oke, simple aja, ya. Kita melihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, ya, nama pekerjaan, nama saudara, sepupu, orang tua. Atau nama kalian sendiri yang ketarik di sini, ya. Oke, plat mobil, plat motor dia juga bisa, ya. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Kayak gitu, ya, guys, ya. Kurang satu lagi. A Q C R K J H P O G H Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Kalau kalian merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon, ya, apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Mohon bantuannya, ya, guys, ya. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten bagi diri kalian, guys. Kayak gitu, ya, guys, ya. Ngerti, kan? Oke. Mungkin aja dengan klik tombol thanks, ya, atau ibaratnya thanks itu kayak mahar dikit, ya, guys, ya. Membuat reading-an ini bisa jadi semakin resonant atau lebih cepat kejadiannya kepada diri kalian. Hal baiknya, kayak gitu, ya, guys, ya. Biasanya kalau ada mahar, ya, barusan hal yang kita inginkan bisa terjadi. Kalau nggak ada mahar, gratis-gratis gitu, kan, guys, kan. Nggak bakalan bisa terjadi, kayak gitu, ya, guys, ya. Oke. Ya. Itu semua tergantung, sih, dari hati nurani kalian, ya, oke. Mungkin itu saja, sih, yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memiliki kartu kelompok yang ketiga ini berhubung. Karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya. Oke, guys, ditunggu, ya. Oke, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya semoga reading-an ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonenya atau tidak, ya, karena untuk masalah resonenya atau tidak itu tidak penting bagi diri saya, ya. Yang penting bagi diri saya adalah reading-an saya ini bisa berguna melalui bahasaannya ataupun saran-pesan yang kalian bisa terima, ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan reading-an saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Ya, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke reading-an yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak, ya. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, guys, ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi, ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silahkan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan, ya, guys, ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya, ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut, ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian, guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Nah, setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet, ya, yang menyedot, ya, rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itu, kan. Dan, dari donasi kalian, barangkali saja, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit, ya, kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga, kan. Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama, saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.